Yo, selamat datang and welcome back to Ark Survival Evolve Oke, sekarang gue udah dapetin semua item gue kembali Gue udah bikin semuanya dan udah gue buat-buatin lagi semuanya Dan yang gak gue buat sekarang itu adalah sword Karena emang menurut gue sword gak terlalu berguna amat Dan ngabisin banyak banget metal, jadi sayang banget itu buat si metalnya Dan sekarang gue bakal coba masukin ke si goanya lagi Kenapa? Gue, sewaktu gue bikin-bikin semua barang-barang gue Gue mikir kalo gue nyimpen si wooden foundation di si goa sana itu bisa atau enggak Dan gue cobain ternyata bisa Kita bisa nyimpen wooden foundation supaya kita gak loncat-loncat di bawah goa nanti Di goa of the canon nanti Jadi kemungkinan kita mati itu berkurang di goa sana Jadi karena gue penasaran di dalam goa itu ada apa aja Dan bakalan dapet apa aja juga Jadi sekarang gue bakal masuk lagi ke si goanya Tapi sekarang gue udah punya 96 wooden foundation 30 water skin kalo gak salah Bentar deh, gue udah punya banyak banget water skin juga Dan 5 slot cook meat Eh, 4 slot cook meat Oke, itu lumayan cukup lah 4 slot cook meat Karena emang gue punya beri-beri lumayan banyak juga Dan seafood gue juga sekarang udah agak lumayan habis Jadi gue bakal makan dulu beberapa biji deh Gak akan sampai penuh karena emang ini kedepannya kepake buat ngisi darah gue gitu Oke, sekarang persediaan gue ini bisa dibilang sangat-sangat bagus sekali Mantap Oke, nah sekarang gue bakal isi-isiin si water skin gue Terus gue bakal langsung masuk aja tanpa basa-basi, tanpa ngobrol-ngobrol Karena emang gue bener-bener penasaran banget yang emang di loot crate gede itu ada apa aja gitu kan Dan semoga aja gue dapet lagi obsidian gitu Karena emang kedepannya pasti si obsidian itu bakal kepake gitu Dan ini satu-satunya cave yang ada disini gitu Gue gak tau sekarang di dalamnya bakal kayak gimana Tapi tadi sebelumnya waktu gue bikin-bikin semua barang-barang ini Si goanya itu kayak yang creset gitu Gue nemu supply box dan si monster-monsternya itu berbeda gitu dari yang gue masukin sebelumnya Nah, mungkin sekarang gue masukin lagi ini ada kemungkinan kalau si goanya ini bakal berbeda Gue gak tau bentar deh, gue bakal coba masukin aja Karena gue gak tau bakal bawa dinosaurus apa Karena emang si dinosaurusnya itu gak bisa ditaikin Kalau emang dinosaurus bisa ditaikin sih bagus Oke, langsung aja gue gak bawa dinosaurus apa-apa Dan gue bakal langsung masuk aja ke si goa yang ada di dalamnya gitu Nah, sekarang gue bakal ambil rute yang sama kayak yang sebelumnya Gue bakal ngambil rute yang ke kiri Karena emang gue penasaran ada apa aja disana Karena emang yang gue masukin sebelumnya itu belum apa-apa gitu Disana itu masih sedikit-sedikitnya Dan sekarang ini gamanya udah gue naikin agak sedikit cerah gitu kan Tuh liat sekarang cerahnya itu cerah banget malah gak seperti sebelumnya Karena emang kayaknya sebelumnya itu agak kegelapan gitu kan Oke Jadi gue bakal langsung masukin aja Dan gue bakal langsung otw ke tempat gue yang sebelumnya juga Meskipun gue gak terlalu tau ada jalan mana aja disini Gue juga belum lewat ke kanan sini Nah disini gue udah nyebut wooden foundation untuk ngetes Dan di depan sini juga udah gue pindahin Udah gue bikin juga si wooden foundationnya buat ngetes juga Tuh karena emang ini jadi keliatan agak gampang gitu Ini si wooden foundation ini membantu banget gitu Mungkin nanti catwalk atau Gue pernah liat kalo ada semacam wooden Yang emang bisa bikin kita itu jalan di atas air Atau emang kayak jembatan gitu Gue gak tau disini bisa dipake atau engga Tapi ya sekarang gue bakal masuk ke goa yang sebelumnya lagi Karena emang gue penasaran di goa ini itu ada apa aja gitu oke Nah oke Gue gak tau di depan itu ada apa Gue ngeliat ada yang gerak di depan sana Tapi kayaknya itu cuma lava doang Dan ya gue bakal dikit-dikit aja Gue bakal pelan-pelan aja karena emang berbahaya Takutnya gue malah loncat lagi ke lava dan mati lagi gitu Dan liat Kan bentar deh tuh Disini loncatannya dikit Dan kenapa disini tiba-tiba ada loot crate Yang emang sebelumnya itu si loot cratenya itu ada disana Jadi si goa ini itu kereset tiap kita keluar Atau masuk lagi ke si gamenya gitu Nah gue bakal simpenin aja foundation di daerah sini bisa gak Wah gak bisa ya Oh no ground or no snap point Tuh kan disana bisa Nah disini gue bakal pasangin satu lagi Tuh jadi jembatan Tuh kan kenapa waktu itu gue gak bikin kayak gitu gitu Jadi gue malah turun kenal Disini tinggal loncat aja tuh Karena emang disitu de-ed gitu Oke Gue bakal coba cek dan Ya pikir doang Gue kira bagus ternyata cuma pikir doang Tapi lumayan Oke ini gue ada di tengah-tengah lava yang bisa dibilang tidak bagus Gue bakal coba cari tempat yang lain deh Bentar gue bisa pasang wooden foundation lagi gak disini Mana Bisa oh ini bisa Nah disini bisa Dan gue bakal pasang lagi disini satu Oh enggak Gak bisa ya Oh disitunya gak bisa Dan gue bakal pasang lagi disini deh Nah Nah tuh kan ini udah jadi jembatan Kalau kayak gini Kenapa coba waktu di video sebelumnya Gue gak kepikiran gitu kan Nah oke Untung aja gue udah persediaan wooden foundation 100 biji gitu kan Oke Ini agak sedikit jauh loncatannya Bisa dibilang berbahaya Kayaknya gue mendingan balik lagi deh jalannya Soalnya kesini itu jalannya berbahaya sekali Loncat please Nah disini gue harus agak sedikit bikin wooden foundation Dua biji atau satu biji Nah satu biji ya Satu kan adoh Satu biji aja wooden foundation ya Karena itu Karena gue emang tinggal loncat lagi doang disana Nah ini gue pasti nyampe kan Gak mungkin itu gak nyampe Oke Ini jembatan yang tadi Dan Gue tiba-tiba dehidrasi aja disana Gue bakal minum water skin gue satu biji Dan gue bakal jalan memutar Karena emang jalan memutar ini lebih cepat Dan lebih akurat gitu Dan semoga aja si loot crate yang gede itu ada di daerah disini gitu kan Gue gak tau si loot crate yang gede waktu itu masih ada disana atau enggak Tapi kayaknya keriset gitu kan Jadi tiap kita masuk ke gua sini itu Si isi-isinya itu keriset gitu Gue gak tau ini ada ujungnya atau enggak si gua nya Tuh sekarang yang loot crate disini udah gak ada Udah gak ada karena emang udah gue ambilin Nah sekarang gue bakal masuk langsung kesini aja Oke Gak ada sesuatu yang berbeda lagi Tuh liat ini tadi Nah disini ya loncatan gue mati Tubuh gue masih ada gak di bawah tuh Gak ada Si tubuh gue di bawah udah gak ada Gue bisa bikin ini gak Please bisa Oke satu disana bisa Dan satu lagi Oh gak bisa nyambung Mungkin disini bisa Bentar gue harus agak sedikit nyambungin ininya dulu Biar agak sedikit bagus Tapi susah ya ternyata Oke gak apa-apa Gue bakal bikin ini satunya lagi aja Dan satunya lagi di atas ininya Gak bisa ya Oke Oh masalahnya kalau gue bikin kayak gini Nanti caranya balik lagi Gue gimana Dan gak akan nyampe Aduh Ini loncatan ini ternyata berbahaya sekali Ini satu-satunya loncatan berbahaya yang ada disini Gue harus agak sedikit berpikir Supaya si jalannya ini nyampe gitu kan Tapi ini untuk loncat ke bawah sana Gue udah bisa sih Tapi gak apa-apa deh Nah gue loncatin aja dulu Terus gue bakal bikin satu lagi wooden foundation disini Tapi ternyata gak bisa ya Bentar deh Ini gak bisa ya kesini Oke No 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 snap point katanya Berarti bawahnya gak bisa Oh iya gue kayaknya harus bikin wooden yang lain deh Mungkin catwalk atau emang floor gitu kan Kalau floor pasti bakal kepake depannya Tapi masalahnya Wooden gue Wood gue ini sekarang Oh banyak ya Oke Bentar struktur Wooden Mana bukan ini Wooden 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 Mana wooden Nah wood Dan mungkin ada sesuatu yang Nah Bukan slop Tapi gue butuh sailing Kalau sailing ini atap bukan sih Atau gimana Bentar deh Yang penting Yang pasti bukan wall Kalau sailing mungkin bisa Bentar Gue bakal coba bikin satu dulu sailing Soalnya gue cuma bisa bikin 4 sailing Kayaknya persediaan gue gak bagus-bagus amat disini Gue bakal coba pake sailing di Oh bisa pake sailing Nah Oh ternyata yang gue butuhin itu sailing gitu Bukan si Wooden Foundation nya Ya salah Ini bisa dibilang gak bagus Tapi gak apa-apa Gue bakal masuk lebih dalam Dan ternyata disana ada Pulmo Pulmino Scorpius lagi Dan dia itu sama si Ankylo disana Halo pulmino Oh dia langsung agresif aja Ngedeketin ke gue Apa lu Onyx Eh gila Onyx nya kuat sekali disana Untung aja gue pake baju armor Dan satu hit lagi disana Dan boom Ya kok gue malas reward lagi sih Oke Kok dia diem Eh Kampret Tiba-tiba nyocok disana Dan dia langsung mati aja Dan you have been Tranquilized katanya Oh torpor gue naik sedikit demi sedikit Tapi gak apa-apa Gue tinggal makan aja Terus darah gue bakal nambah gitu Dengan makan Tuh Oke Karena gue nambah dengan makan gitu kan Oke Nah Nah Itu si loot crate yang kemarin Pengen gue ambil Ini obsidian bukan Oke sekalian ambil obsidian juga Nice Gue juga agak bakal butuh obsidian Gue gak tau ini jalan yang bener atau enggak Tapi ya mungkin ini bakal bagus ke depannya gitu Ini apaan ini Oh ini si onyx yang tadi Gue kira itu apaan Nah gue bakal coba agak sedikit jalan memutar Dan kenapa disana ada diloposaurus gitu kan Nah ini si explore node yang kemarin Megaloceros dosier Itu gue gak tau apa maksudnya Gue juga belum tau Kalau misalnya itu bisa ngespawn si dinosaurusnya atau enggak Gue gak tau Dan iya Disini ada si onyx lagi Dan ada si pulminoscorpius lagi Onyxnya ternyata ada tiga Dan sini onyx Dan boom Oke satu onyx disana mati Dan boom Dua-duanya mati Dan tiga pulminoscorpius disini Dan boom Mati lagi pulminoscorpius disana Ini shotgun bisa dibilang Banyak banget bergunanya Kalau menurut gue Gue harus bikin sailing Eh Kok 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 Hampret kok dia tiba-tiba loncat dari atas sih Dan gue tiba-tiba stak Ya gue malah kena cocok lagi men Aduh Darah gue sekarang tiga ratus deh Oke tadi disana itu Kalau gak salah ada arah neo deh Nah masalahnya sekarang Gue butuh sailing Oke Nah itu yang gue butuhin Ternyata yang gue butuhin itu Bukan si foundationnya Tapi si sailingnya Oke gue bakal coba eksplor ke tempat yang lain deh Terus ngapain ini disini Ini apaan ini Kenapa kayak gitu Oke Yang loot crate disana gak akan gue ambilin dulu Karena emang terlalu beresiko Gue bakal coba memutar ke jalan yang lain Siapa tau di jalan lain ada sesuatu yang lain juga Nah disini ada sedikit cerah-cerah Oke disini tempatnya agak sedikit berbeda Dan Ada loot crate lagi disini Dan ada arah neo Ada lima enam arah neo Dan boom Satu orang mati Dan dua arah neo mati Gue ternyata wibet Dan gue kena slow Gue harus nge-reload dulu Dan boom Arah neo satu lagi mati Dan mati lagi Dan gue nge-reload lagi Kenapa gue masih kena tranquilisit aja gitu Dari tadi ternyata Kampret ini arah neo ini malah bikin torpor gue meningkat gitu Dan sekarang darah gue sisa 275 lagi Hmm Gue kayaknya butuh potion yang penambah darah deh Butuh banget itu gue Oke Oh masih basah Oh gak Gue kira ini masih hidup si arah neo Oke Isinya ada apaan Dan Para saul Jar Neyman Para saul saya ada Gue gak tau hidup buat apa Tapi gue ambil aja Karena emang ini bisa dibilang agak bagus ya Nah sekarang kayaknya Gue udah agak sedikit memutar lagi kah Ini jalan yang emang gue tadi datang kesini bukan sih Wow Gimana secara naik ke atas sana coba Gue butuh sailing sih sekarang Kalau gue punya sailing ini gampang Semuanya bakal jadi easy buat gue Tapi sayangnya gue salah bikin gitu Gue malah bikin si Conditionnya terlalu banyak Bukan si sailingnya gitu yang terlalu banyak Oke lah Nah oke 500 metal cukup Karena emang udah bisa jadi 250 metal ingot Nah gue bakal coba naikin ke atas Tapi takutnya tiba-tiba ada sedikit bolong-bolong di tengah jalan Bisa dibilang itu berbahaya gitu kan Oke Kalau gue naik ke atas ini gue bakal kemana Ada kemungkinan kalau gue sekarang bakal tersesat loh Sekarang gue gak tau gue ada dimana Dan darah gue dari tadi terus menerus berkurang gitu kan Sekarang gue tiba-tiba naik ke atas Dan kayaknya ini tempat apaan Tempat gue balik lagi bukan Nah ini agak sedikit berbahaya nih Gue bakal pasang ini aja deh Kok gak bisa ya disini Nah oke disana satu Dan disini satu Dan gue bakal loncat ke atasnya Dan Nah kalau pake sailing sih gampang Tapi sayangnya di sailingnya gak ada Gue bakal loncatin aja dan iya Sekarang gue gak tau gue ada dimana Seriusan Oh enggak Seriusan sekarang gue gak tau gue ada dimana Dan lihat ini ada sedikit tempat yang hampir sama kayak sebelumnya Awal-awal tadi Tapi gue seriusan gak ada dimana Gue tersesat men Seriusan Jadi kayaknya gue agak sedikit tersesat Karena Gak tau gue ada dimana gitu Tempat-tempat gue sebelumnya juga dimana Ini gak ada gitu Ini gue masuk lebih dalam Atau emang gue malah berputar Oh Ternyata gue malah berputar gitu Tadi kan tuh Kenapa disini tiba-tiba ada onyx lagi Oke Nah Berarti Si gue itu ada ujungnya Dan si ujungnya itu Pasti tadi yang Loot crate gede itu Oke Nah sekarang gue penasaran Diisi loot crate Dalam itu ada apaan Jadi sekarang gue bakal bikin dulu Yang namanya Wooden sailing Karena emang Si wooden foundation ini Gak terlalu bagus gitu Yang penting itu si sailingnya gitu Ternyata Oke Gue bakal bikin dulu wooden sailing Dan gue bakal langsung balik lagi aja Ke si goanya Oh Oke Oke Heavy miner helmet Oh Tapi can only be craft At fabricator Nah ini kedepannya bakal kepake nih Buat gue Jadi gamanya gak bisa gue taekin Nah mungkin kedepannya Gue bakal bikin ini Tapi Gue harus agak sedikit ngerti dulu Tentang fabricator Jadi nanti aja Oke Darah gue sekarang masih setengah Karena emang Tadi kelaparan Dan sekarang darah gue Masih agak sedikit meningkat Sedikit demi sedikit Sampai 450 Dan water skin gue Juga sisanya masih banyak Gue bakal isi-isi dulu Water skin gue Dan sekarang gue udah bikin Si water sailing Selama 100 biji Dan semoga aja Ini cukup untuk Menelusuri semua goa Di sana gitu Sampai si goanya itu Tamat Dan emang Gak ada sisa sama sekali Di sana gitu Dan kalau emangnya Udah gue explore semuanya Gue harap Gue dapet sesuatu Yang emang bisa dibilang Bagus gitu Semoga aja gue Dapet sesuatu Dinosaurus yang emang Bisa gue Taming lah Atau sesuatu yang Lebih bagus dari itu Oke Seriusan gue gak tau Itu emang bener-bener Ada sesuatu Dinosaurus yang bagus Atau enggak Tapi gue bakal cari tau Gitu Karena emang Sayang banget Ini satu-satunya Gue yang gue temuin Di daerah sini gitu Nanti mungkin Next episode Gue bakal coba cari Yang namanya Crystal Karena emang sekarang Gue gak punya Yang namanya Spy glasses Dan gue bakal butuh banget Yang namanya Crystal gitu Katanya sih di atas gunung Jadi kalau ke atas gunung Segampang aja Karena emang Gue punya Brontosaurus gitu kan Oke Darah gue masih belum penuh Gue bakal nungguin Darah gue penuh dulu aja Dan ternyata disini Ada galilimus gitu ya Kenapa gak Gue temeng gitu kan Halo Dia ini larinya Cepet banget Oh Level 63 Level 63 Bakal ngabisin berapa biji Coba ini larinya Ini cepet banget sih galilimus ini Jadi bakal kepake gitu Kedepannya Dan boom Oke Stack aja please Stack aja Nah bagus sekali Dia larinya kesana Dan langsung Stack aja dia disana Oh enggak Stack aja please Di batu Oke dimana Oke Nice Thank you galilimus Galilimus ini Kedepannya bakal kepake sama gue Tapi gue gak tau Ini disini dia ini Bakal ketembing atau enggak Karena emang dia ini Sekarang level 63 gitu Sekalian nunggu darah gue penuh Gue bakal coba temeng dulu Si galilimus disini gitu Dan You killed Kok mati sih sama Trang Arrow Oke ternyata si Trang Arrow Sekarang untuk temeng Gak terlalu efektif ya Mungkin gue bakal ganti Temeng Metode gue Jadi sesuatu yang lebih bagus Soalnya si galilimus Ternyata mati sama si Trang Arrow Gue bakal ketempat si loot crate Yang ada disini Dan gue bakal Pake-pakein si Food and frame Atau si sailingnya gitu kan Karena emang ini bakal kepake Nah Eh itu ada arah Neo Ternyata disana Saudara-saudara Tidak terlihat sama sekali Disana arah Neo Dan dia malah terjun ke air Ternyata Bukan air Kelapa ternyata Dan dia langsung mati gitu aja Si suara background soundnya Juga langsung hilang gitu aja Ternyata Oke Nah disana gue bakal pasang satu Dan sailingnya satu lagi Dan disini sailingnya satu lagi Ternyata gak bisa Gue bakal loncetin aja Kan itu pasti nyampe Gak akan mungkin gak nyampe Oke Nah ini nih Yang berbahaya ini nih Nah Tapi ini ternyata terlalu lega Ya disana gak ada sesuatu Yang berbahaya Diseriusan gue gak tau Di dalam ini ada apa Soalnya Si auranya itu Kelihatan beda banget gitu kan Oke Gue bakal coba pasang Wooden frame disini Di depan dulu mungkin Bisa Nah oke Terus gue bakal Pasang sailing Di depannya Oh gak bisa si sailingnya Si sailingnya Gak bisa terlalu jauh Ternyata Gak nyampe ya sailingnya Oke Sailingnya terlalu jauh Jadi gue bakal bikin lagi Wooden foundation disini Gue bakal maju sedikit Dan gue bakal pasangin sailing disana Dan satu lagi sailing disini Dan oke Nice Sekali disana Dan gue bakal langsung ambilin Aja Artifat container disini Yang emang gue gak tau isinya apaan Tapi disini ada Pulmoni Scorpius Dan dia langsung otw kesini Dan dia rusuh Tapi dia malah masuk ke gua Disini juga ada Diloposaurus dan Araneo Araneo itu ngapain disana Langsung mati aja Dilopo juga langsung mati aja disana Mampus Dia mental sekaligus Dan Dua-duanya ini malah Oh Oh Tuh dia malah masuk ke dalam Lapa Tapi dia Mati gitu kan Gue kira dia tadi gak mati Dan dia itu kebal gitu Kalau dia kebal Bagus gitu kan Oke Gue agak sedikit buta disini Dan gue bakal langsung Buka aja si Artifat container Ini buat apa Ini buat apa Oke Gue gak tau ini buat apa Artifat of the massive Equible Tropy Tuh ini katanya Tropy Found in the herd Of the island Crisible It is still warm To be touched Only one of these May be carried A time by an organism Oke Oh Ada lagi Eh Gue gak ngerti deh Jadi kita itu Cuman bisa ambil Satu dari si Artifat of the massive Ini gitu Kita gak bisa Nge-carry dua biji Jadi ya Yaudah gitu kan Udah gitu doang Ternyata Gue kira isinya apaan Dan ternyata Si ini itu Ngerespon lagi gitu kan Oke Agak sedikit Mengecewakan Ternyata disana Tapi gak apa-apa Lumayan Pengalaman yang bagus sekali Dan emang ada Sedikit perkembangan Dari gue Jadi gue agak sedikit Tau kalau Wooden Foundation ini Kepake sekali gitu kan Ha Pengalaman yang bagus sekali Disana ternyata Saudara-saudara Gue gak tau Ini sih Mungkin gue harus bikin Tropy Tempat Tropy gitu kan Nanti kalau gue simpen Bakal bagus gitu kan Nah Found in the herd Ini tulisannya Si Tropy Tapi Equipable Jadi mungkin bisa Diequip Yang gue gak tau ini Buat apa juga Yang emang gue gak tau Bentuknya kayak gimana Tapi Mungkin nanti gue bakal bikin Si Tropy ini deh Kalau gak salah Kita itu bisa bikin Tempat Tropy Nah ini Tropy base Dan emang mungkin Bisa disimpen disana Yang nanti disana itu Bakal cerah-cerah kayak gitu Gak tau juga Bentar deh Di smithy katanya Oke gue bakal balik dulu Ke rumah Terus gue bakal Coba bikin Si Tropy base tadi Terus juga bakal simpenin Si Tropy gue disana Mungkin Gak tau juga Kalau emang bisa gue simpen Dan bisa dibilang Simpennya itu bagus Bakal cerah-cerah di rumah Kalau emang di rumah gue itu Bakal ada Si kristal yang kayak Tadi muter-muter Itu bagus banget Ternyata kan Dan ada raptor gitu Disini ini Raptor bakal lusuh men Oke gue butuh bola Gue bakal teming raptor juga sih Cuma diantar deh Gue butuh bola dulu Buat lawan raptor Karena emang Bola itu Berguna banget Buat raptor gitu Kalau buat teming Oke Gue bakal coba Lihat dulu si Tropy base ini Buat apa Terus gue bakal coba Cari-cari si barangnya Dan gue bakal coba bikin juga Tropy base Tropy Tropy Nah Obsidian 80 doang Oke Ternyata cuman obsidian 80 Jadi gue bakal masukin obsidian Gue ke dalam sini Dan gue bakal langsung bikin Si Tropy base ini Gue gak tau ini berat atau enggak Ini juga sekedar coba-coba doang Dan semoga aja Work gitu kan Oke Nah Tropy base Bakal gue keluarin Dan gue bakal pakein si Tropy base nya Gue bakal simpen asal aja dulu Karena emang gue gak terlalu tau Ini buat apa Dan mungkin disini Oh jangan deh Disana gak terlalu bagus Nah disini Nah ini disini Nah Oke Nice Terus Oke ada satu slot Apply a Tropy to this Dan gue itu tadi punya Tropy Dan gue bakal masukin si Tropy nya Dan Boom Ya udah Oh ini nih Boom Biasa aja sih Tapi lumayan bagus ternyata Oh tuh kan Meskipun gak gede-gede amat Tapi agak sedikit berputar Dan emang agak sedikit percaya Gue gak tau nih Kalau gelap nanti keliatan kayak gimana Soalnya ini cerah-cerah Semua Jadi keliatannya ini Serah sekali Tapi oke Not bad Not bad Not bad Yang bisa dibilang Ini agak lumayan bagus loh Tuh liat Nanti juga kayaknya Di tiap goa itu Pasti ada sesuatu kayak gini gitu Yang emang Buat hiasan itu Bagus banget kan Oke Nice Nice Gue udah mati tuh Gue udah mati tuh Apaan Gue udah mati Itu oke Ada supply box ternyata Gue bakal coba ambilin dulu aja Semoga aja isinya ini bagus gitu kan Tapi ternyata tadi disini itu ada raptor Mungkin raptornya udah mati sama trike Gak tau juga Tapi gue bakal ambilin dulu loot box disini Dan ada Hai deh Jelek semua Jadi gak bakal gue ambilin Dan Oke Kayaknya Sekian itu dulu video Arak Survival Evolved dari gue Semoga kalian menikmati Semoga kalian enjoy Dan terima kasih untuk orang yang udah nonton sampai habis Seperti biasa Terserah dulu mau ngapain Mau like, mau share, mau komen, mau dislike Mau subscribe juga gak apa-apa Sangat diterima lapang dadah Karena manusia mempunyai akasensi Manusianya masing-masing Oke Dadah Bye